80 jabatan yang diambil sumpah ini adalah 10 pejabat Eselon 3 dan 53 pejabat Eselon 4, sedangkan sisanya terdiri atas 17 pejabat fungsional. Dalam pelantikan, Wali Kota Edirus di Kamtono menekankan tentang penataan di Kecamatan Pontianak Utara. Kawasan ini diproyeksikan sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat potensial. Beberapa program pembangunan yang akan dilakukan di kawasan Pontianak Utara, seperti pembangunan rumah sakit baru, pembenahan ruas jalan, serta rencana menjadikan Pontianak Utara sebagai kawasan wisata agro. Pertama kita minta KOLPP untuk lebih meningkatkan generjanya, ketertiban umum. Terus Utara ada pesan nanti khusus untuk penataan-penataan di Utara itu, supaya Utara ini bisa terbangun, bisa menjadi satu wilayah pertumbuhan yang potensial. Kan banyak pembangunan nanti di 2020 maupun 2021, yang bisa meningkatkan kesejahteraannya. Mendorong program-program pemerintah yang memang sudah direncanakan sejak awal. Dan berangkali ada program-program dari pejabat sebelumnya, yang belum sempat direlisasikan. Nah kita akan berusaha untuk mencoba memperlaksasikan program-program itu. Terutama program-program pendah yang berkaitan misalnya dengan infrastruktur, lingkungan, kemudian kesehatan, dan juga pembangunan masyarakat. Selain camat Pontianak Utara, sebanyak tujuh lurah juga ikut dilantik. Sebelumnya, para pejabat yang dilantik menjalani proses seleksi sesuai mekanisme yang telah ditentukan.